Yehuda membela penyamin. Pembacaan diambil dari kitab kejadian bab 44 ayat 18-34. Lalu tampilah Yehuda mendekatinya dan berkata, Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, Masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, Kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Bawalah dia kemari kepadaku, Supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, Tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, Kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, Ayahku, Maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, Kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, Apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, Ayahku, Kepada kami, Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan dua orang anak bagiku, Yang seorang telah pergi daripadaku, Dan aku telah berkata, Tentulah ia diterkam oleh binatang buas, Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, Dan ia ditimpa kecelakaan, Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, Apabila aku datang kepada hambamu, Ayahku, Dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, Padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, Tentulah akan terjadi, Apabila dilihatnya anak itu tidak ada, Bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, Ayah kami yang ubanan itu, Turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, Jika aku tidak membawanya kembali kepada bapak, Maka akulah yang berdosa kepada bapak untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku, Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikianlah sabda Tuhan.